DPRD Jember mendesak Pemkap khususnya Dinas PU dan Cipta Karya agar lebih tegas mengatasi semerawutnya kabel pihak lain yang selama ini menumpang di tiang penerangan jalan umum. Hal itu dinilai perlu agar tidak membahayakan masyarakat terutama para pengguna jalan. Sebagian penyedia jasa di bidang teknologi di Jember dinilai menjalankan usahanya dengan mendompleng tiang penerangan jalan umum dan menyalurkan ke pelanggan di setiap rumah. Menurut Sekretaris Komisi B, David Handokoseto, permasalahan tersebut memang sudah pernah dibahas beberapa waktu lalu dengan dinas terkait. Namun, hingga hari ini belum ada tindakan serius dari pemangku kebijakan. Melihat kondisi saat ini, David mengaku bahwa penyedia jasa teknologi harus sadar bahwa selama ini tiang yang digunakan merupakan milik pemerintah yang secara aturan tidak boleh sembarangan untuk menggunakan atau memanfaatkan. Sehingga harus terdapat izin dan kesepakatan tentang bagi hasil terhadap pendapatan daerah. Memberikan jaminan kepada para pengusaha telekomunikasi, kemudian memberikan jaminan juga legal kepada para konsumen, sehingga ke depannya Pemkap Jember, selain mendapatkan PAD yang cukup signifikan, juga akan mendapatkan penataan kota yang estetikanya bagus. Dengan rencana adanya penataan perda ini nantinya, ini juga akan memberikan kontribusi positif kepada Pemkap Jember berupa PAD, agar juga nanti tidak berisiko tentang persoalan-persoalan hukum yang ada di Kabupaten Jember. Bahkan menurut David, masih ada penyedia jasa internet di Jember yang belum memiliki izin, sehingga harus ditindak agar tidak merugikan perusahaan yang sudah legal. Dari Jember, DKAJ, Jember 1 TV melaporkan.